hai 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 kruzko salam dari bayern apa kabar kalian semua semoga dalam Karen BG nya hari ini gue mau unboxing geng unboxing hasil belanja online gue ditemu ya jujur aja ini baru pertama kali geng gue belanja ditemu ya kan karena iklannya tuh seliwurannya di branda YouTube jadinya gue coba lah gitu karena memang harganya tuh di luar nurul banget geng murah meriah mencet bayangin gue beli sebundel gini ya ini lebih dari 20 pis geng isinya cuman 140-an ya nggak sampai 150 geng karena disini juga ada lulusnya ya karena ini barang-barang dari Cina gitu kan kalau belanja di atas 150 itu kena teks gitu kan jadi kalau di under itu nggak kena teks lah ya jadinya ya gua semaksimal mungkin gua belanjanya di bawah itu geng tadi gue tadinya gue belanja tuh abis ini sedikit karena gue lihat-lihat kan gue comet-comet-comet gitu kan masukin ke keranjang gitu kan itu total sekitar 400-an geng ya kan akhirnya kita save dulu nih yang setengah gitu kan yang setengahnya masih kita save gitu kan tapi kita lihat dululah barang-barangnya ini gitu kan sesuai sama ekspetasi atau enggak gitu kan karena ya biasanya ya yang kita tahu gitu kan kalau barang-barang yang dari Cina gitu kan yang murah-barang itu gitu kan pasti kualitasnya juga low banget gitu kan ini packing-packingnya model-modelnya kayak si ini ya sih ini ya sih juga murah banget ya sih murah banget itu juga dari Cina ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 16 18 19 20 21 21 21 21 21 ini geng gua beli sendal ini harganya murah ini ini cuman 8 euro geng ya seperti ini geng lu tahu nggak sih barangnya kayak apa ini barang-barangnya ini tuh modelnya tuh kayak barang-barang jati negara geng jadi mester gitu kan ya seperti itu geng yang ya yang ya seperti inilah ya barang-barang barang-barang kodiak kita bilang gitu nih ini beli juga geng baju-baju kayak gini ini cuman 3 oero an geng tapi bahannya lumayan bagus ya ini bener-bener loh barangnya ini kayak barang-barang ini barang-barang apa sih grosirat gitu ya grosir-grosir dan tanah abang yang di jatinegara gitu pasar mesas seperti ini geng ya kalian ya jangan berekspetasi bagus ya soalnya ya ada duit ya barang-barang seperti ini ya kan harganya segini jadinya ya barang-barang kalau kadar tapi bahannya aduk sih bahannya lumayan aduk geng agak lumayan aduk sih ini kalau yang di mester ya agak kelas geng ini agak-agak aduk sih agak jauh lebih better lah gitu coba buka-buka ini barang-barang mester jadi negara sama barang-barang kodiak tanah abang gitu kan hampir-hampir sama geng cuman ini agak sedikit lebih bagusnya gitu ya bahannya tuh adem sama lembut gitu geng enggak yang kasar gitu ya terus juga dia punya apa ya istilahnya ya ini ya ininya juga ya enggak yang ngasal gitu ya karena kalau barang-barang kodiaknya kalau beli-beli mester gitu ya beli-beli pasar lah itu ketara banget Aduh gimana ya murahnya gitu ya ini juga murah sih cuman agak kalau biar terang gitu ya ya nggak apa-apa ya dengan harga-harga segini gitu kan kalau beli-beli barang-barang murah geng jujur ya kan kalau rusak ataupun bagaimana enggak sakit hati geng ada ya gue punya beli baju ya baju-baju DKNI gitu kan baju-baju yang brand gitu kan ada kena noda gitu kan terlalu kekecilan itu sayang banget geng enggak rela gitu ya kalau dibuang ataupun sampel-sampel nggak rela banget coba luar ya nggak papa buat sama lagi Hai jangan latihan yang berikutnya tuh yang kecil ya bukannya aku ya gue udah kecil aja itu game game udah 3 biji aja ini gak salah-salah lebih 10-10 ini ini nah tampil ya ya tersebut beli ini geng beli korset ya bukan korset apa sih karena ketat gitu ya yang ada konsepnya juga ini juga murah ini gue beli sekitar 6 euro lumayan lah ya itu bukan ini geng apa baju selana ya selana buat yoga ini geng bahan-bahannya seperti ini bahannya agak tebal ya bahannya agak tebal bahannya lumayan ya ini menurut gue lumayan bahannya tebal dan elastis gitu ya dan gak kaku gitu dia punya bahan agak lentur gitu ya ya mungkin samalah kalau beli-beli di amazon barang-barang amazon kan juga barang-barang dari Cina punya gitu kan buat kaos gak banget deh ini kaosnya begini banget geng gue pikir bagus gitu karena gak sesuai ekspetasi dan digambar ya digambar itu bagus tapi ini gak gak terlalu agak besar ya padahal ini es tapi esnya kayaknya esnya sebesar waduh ini besar sekali coy aduh ini kurangnya apa sih padahal ini es deh aduh ini esnya besar banget coy ini kemben ya ini gue juga beli kemben segini 4 euro kalau gak salah 4 euro atau 5 euro gitu dua tapi gak yang ini dia tuh kayaknya enggak enggak banget gitu ini ini gue juga kamu pake yang yang kamu pake banget aja gitu kan ya Allah banyak ya Allah banyak gue pikir cuma apa sih ini ini buat bikin alis geng ya Allah jadi begini kita begini nih bikin alis tuh nanti kamu bikin alis tuh pake alis geng aduh ini juga sekitar 2 euro an ya 2 euro atau 3 euro gitu ini lo ya diikat ya iya tuh gitu iya iya maksudnya pake samangat dikit alis dikit alis iya dikit alis iya dimaket ini ada ini ada banyak ini kayaknya macamnya gitu ada masalah sama mungkin baru sama lihat sis tuh iya selalu bersatu jadinya kayak cinta aku kadangnya selalu-satu ya ini apa ini ini bagi pengirimannya cepet banget ya sekitar seminggu gitu sekitar seminggulah cepat Oh ya panjang banget ya mungkin buat ukuran Eropa kali ya gue pikir itu size-nya 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 Eropa punya ya gede banget gede banget ya lumayan ayah ini materialnya sama-sama sih kayak apa sih ya materialnya ini sama-sama kayak H&M gitu ya cuman H&M harganya lumayan ya banyak-banyak kayak barang-barang H&M gitu sekitar 18 euro ini yang paling mahal diantara semuanya ini yang mahal kecil-kecil begini karena ini dari ini asli ya dari silver asli gitu ini yang ini yang ini yang ini yang ini 18 euro yang lain cuma diantara 10 euro ini sama BH yang agak mahal gitu ini 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 itu ini 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 buat gaya-gaya aja gitu kan kualitasnya tuh menurut gua enggak banget ya ini buat aksesoris kayak gini kayaknya buat gua tuh enggak ya di sini masih better lah meskipun mahal gitu karena kalau antik-antik kayak gitu ya di sini gitu kan harganya itu sekitar paling murah 8 euro 8 euro itu sekitar ya hampir 100.000 ya 100.000 lebih mungkin ya gitu paling murah geng satu gitu kan itu paling murah segitu ya ya gitu ini gue mencoba gitu kan gue coba mungkin bagus karena kan digambar seperti biasa bagus tapi pas datang kualitasnya tuh ya enggak terlalu yang bagaimana cuman oke lah buat buat fashion gitu ini ngomong-ngomong ini ini lakin ini ini lucu ini yang benar juga ini disini disini dari depan ini boleh di belakangnya juga ini termasuk fashioned ini 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 dari ini Hai ini Oke Aduh ini mah kayak mainan ya ini tuh kayak mainan banget geng ya Allah enggak banget deh gue enggak rekomendasiin banget lah ini ini kayak ini loh kayak mainan itu ekspetasi gue tuh mungkin kayak yang kayak Zara itu geng ternyata tuh enggak sama sekali ya sudah lah ya terus ini terus ini geng ini berapa lagi geng ini berat rumah geng beratnya aduh beling-beling aduh beling-beling geng apakah Oke aku pengguna dingnya enggaknya Hai ini sekses eropatnya kelinya sekses asia itu apa-apa siapa nih apa jentong ya Hai baju jentong yang terakhir ya jadi emang ini banyaknya sih baju baju banyaknya itu baju-baju baju jentong kayaknya buat summer gitu kan ya summer yang penting tuh adem gitu kan adem sama apa ya istilahnya ya adem sama enaklah nyaman dipakai gitu karena bahannya sendiri tuh dia apa elastis ya karet gitu kan cuman adem gitu bahannya adem gitu kan nyeret keringet gitu kan enggak yang takut banget gitu ya gengnya ya sudah gengnya jadi ya gini lah ya eh hasil unboxing-an dari si Temu gitu kan jadi the bagian kalau belanja-belanja ya mendingan tuh kita belanja di yang udah pasti-pasti aja gengnya mungkin kalau disini kan ada ya shopping center kayak HNM gitu kan CNA gitu kan ya lebih baik beli di sana lah itu jauh lebih better gitu ah